Intro Kuasa hukum Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujon Nugroho Razman Arief Nasution meminta agar penyelidikan dogaan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana bantuan sosial tak lagi ditangani Kejaksaan Agung Ia ingin agar pengusutan itu dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Menurutnya pengusutan dana bansos itu oleh KPK justru akan mempermudah proses penyelidikan kasus yang saat ini menjerat dua kliennya Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengatakan Kejaksaan Agung tak bisa melimpahkan penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus itu berbeda dengan kasus dugaan suap yang ditangani KPK yang menjerat Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka Sementara PLT Wakil Ketua KPK Johan Budi berharap Kejaksaan Agung rela melimpahkan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ia menilai penanganan kasus yang diduga melibatkan banyak pejabat eksekutif dan legislatif Sumatera Utara itu akan lebih efisien jika ditangani KPK Lalu, siapakah yang akan memeriksa Gatot? Apakah KPK dan Kejaksaan Agung tidak saling bertabrakan dalam penanganan satu perkara? Apakah seorang tersangka dapat meminta kasusnya diperiksa oleh Kejaksaan Agung atau KPK? Pemirsa, siapakah yang akan memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial yang menjerat Gubernur Sumatera Utara dan aktif Gatot Pujo Nugroho? Untuk membahasnya, kami telah tersambung mulai telepon dengan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung ada Bapak Tony Spontana Selamat pagi, Pak Tony Selamat pagi, Rara Dan juga selain Pak Tony yang terhubung di ujung telepon di Studio Berita 1 juga telah hadir kuasa hukum dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho Bapak Rasman Arief Nasution Selamat pagi, Pak Rasman Selamat pagi Terima kasih telah bersama kami di Studio Berita 1 Pak Rasman, ini juga kami juga memberikan kesempatan kepada pemirsa untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811 833 5551 atau mulai pesawat telepon di nomor 021 52 900 308 atau 021 52 900 311 Pak Rasman, ini kan kemudian saat ini sedang menjadi sorotan karena ini Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho melalui Anda pernyataan Anda mengatakan ingin meminta agar penyelidikan dugaan penyalahgunaan dari dana Bansos ini dilimpahkan dari Kejagung ke KPK apa sebutnya yang menjadi pertimbangan permintaan tersebut begini KPK itu dan atau institusi penegak hukum yang lain dia harus mengedepankan asas akuntabilitas kemudian transparansi kepastian hukum ini koridornya law justice declare oke nah jadi kita harus melihat pendekatan hukum itu harus dipahami dari empat sektor filosofis historis sosiologis dan juridis oke nah ada tiga di situ sebelum aspek juridis dikedepankan sebelum dimulai aspek juridis ada tiga yang harus dipikirkan nah saya melihat bahwa berkali-kali saya jelaskan di media bahwa untuk konteks pemeriksaan penyidikan bahkan sampai dengan proses penuntutan di peradilan sebaiknya itu ditangani oleh KPK kenapa merujuk kepada dua pertama aspek sosiologis yang kedua dari segi aspek ya dari segi aspek apa yang kita sebut dengan juridis apa aspek sosiologisnya aspek sosiologisnya dalam surat Ibu Evi Susanti dan Bapak Gatot Pujo Nugroho yang ditujukan kepada Bapak Oce Kaligis dan sudah disampaikan kepada penyidik dan sudah saya serahkan kepada PP dan KPK disitu ada substansi surat itu ada dua substansi yang tidak bisa dilepaskan pertama ada substansi yang terkait dengan politis Anda menilai jika ini tunggu ada aspek politisnya dimana ada pertemuan antara Pak Gatot Pujo Nugroho yang nutabene Kudus Menteri Utara dari partai PKS maaf ya ini masih kita tapi namanya ini kan sosiologis ya kemudian ada disitu Pak Oce Kaligis yang ketua mahkamah partai Nasdem bertemunya di kantor partai Nasdem disitu ada Pak Surya Palo ada Ibu Evi Susanti yang dibahas apa untuk mengharmonisasi dua pejabat negara ini tapi pada berikutnya ada masalah terus-menerus masalah Bansos yang Bansos ini sendiri pun pelapornya ikut saya ke KPK kenapa saya melaporkan ke KPK dengan Sudara Hamdani yang ribut di media dulu nah saya ini kan tidak milik siapa-siapa saya milik bangsa Indonesia tapi ada menilai jika kemudian saya sampaikan itu ke KPK kenapa? karena kejati lambat menangani itu nah sekarang diambil oleh kejagung kemarin ditangani oleh kejati kemudian kejagung menangani satu peristiwa hukum kok jadi dua pokok perkara atau sebaliknya tapi apakah kemudian tersangka memiliki hak untuk kemudian meminta pelimpahan perkara dari kejagung ke KPK seperti itu? saya sampaikan dalam undang-undang kehakiman jelas diatur disitu seseorang yang menjadi saksi tersangka terdakwa terpidana wajib disetarakan dengan masyarakat biasa yang tidak bersalah sebelum memiliki hukum tetap atau belum inkrah ya kita langsung ke Pak Tony Pak Tony silahkan dengan tanggapannya ya saya saya sapa dulu itu Bang Lasman apa kabar Bang? ya apa kabar? siap Bang? halo? halo? ya Pak Tony mungkin suaranya bisa agak lebih keras sedikit saya sapa dulu Bang Lasman oh iya ya silahkan gimana Pak Tony? baik Alhamdulillah sehat ya jadi konteksnya kan kita bicara mengenai permintaan dari pihak kuasa hukum tersangka di KPK ya Gubernur Sumut supaya kasus bangsa itu ditangani oleh KPK juga kan begitu Mbak Rara tadi pertanyaannya halo? ya silahkan Pak bisa didengar ya Mbak Rara? bisa ya silahkan Pak nah sekarang kita kembalikan ke posisi bahwa kasus expansors itu sejak 2013 sudah diselidiki oleh kejahatan kalau ini kejahatan tinggi Sumatera Utara kemudian kita mempertimbangkan pada waktu itu karena akan menyangkut banyak pihak pejabat di sana kira-kira begitu kemudian jumlah kerugian negaranya dipandang cukup besar maka diambil alih oleh Kejahatan Agung jadi bukan bukan satu kasus ditangani oleh dua instansi seperti dikatakan Bang Rasman tadi Kejahatan juga menangani Kejahatan juga menangani kami mempunyai SOP berupa surat kejahatan kejahatan seluruh Indonesia penanganan kasus korupsi dengan nilai kerugian negara 5 miliar sampai dengan 5 miliar itu menjadi honang kejahatan negeri kemudian 5 sampai 100 miliar itu kejahatan tinggi nah di dalam penyelidikan kasus Bansos BOS dan sebagainya di pemerintah provinsi Sumatera Utara ini ada indikasi kerugian negaranya cukup masif ratusan miliar oleh karena itu dipertimbangkan untuk diambil alih oleh Kejahatan Agung pertimbangan lain adalah ada potensi bahwa pejabat-pejabat tinggi katakan demikian ya di provinsi Sumatera Utara itu akan terlibat ya di dalam kasus ini baik Pak Tony untuk menghindari untuk menghindari konflik kepentingan antara jajaran pejabat provinsi Sumatera Utara dan kejahatan tinggi Sumatera Utara oleh karena itu diambil alih baik Pak Tony tapi bagaimana dengan permintaan dari kuasa hukum tersangka Gatot Puja untuk kelimpakan perkara itu sendiri nah sekarang ini kan berkembang setelah tertangkapnya para hakim PT UN itu dan oknum pengacara di situ dalam rangka OTT itu dikembangkanlah penyidikan mereka menjadi menjadikan Gubernur Sumut dan istrinya sebagai tersangka nah disini berarti ada dua kasus yang berbeda satu kita menangani dukaan korupsinya kemudian KPK menangani OTT nya yaitu swab atau gratifikasi jadi apabila ada permintaan dari kuasa hukum atau tersangka sendiri agar kasus Bansos itu ditangani pula oleh KPK tentu tidak bisa diperkembangkan seperti itu saja permintaan boleh saja tapi apakah nanti akan dikabulkan atau tidak itu persoalan lain dan beberapa kali kesempatan kita sudah menyampaikan bahwa penanganan kasus Bansos itu tetap akan dilakukan oleh kejaksaan jadi sejauh ini sikap dari kejagung adalah pelimpahan ataupun perkara dana Bansos tetap berada ataupun ditangani oleh kejaksaan agung seperti itu Pak Tony iya sudah berjalan sampai hari ini karena kemudian ini merupakan dua perkara berbeda menurut kejagung dan komunikasi dengan KPK dan komunikasi dengan KPK hanya untuk sementara ini menyusun jadwal pemeriksaan karena ada saksi-saksi yang sama mungkin yang akan dimintang keterangan dalam hal ini sehingga tidak terjadi tumbang tindih atau akan menyulitkan saksi tersebut untuk hadir di depan penyidik kita ke Pak Rasman Pak Rasman menurut kejagung sendiri ini dua perkara sebetulnya berbeda antara KPK mengenai OTT swap dengan kemudian kejagung yang menangani penyalahgunaan penggunaan dana Bansos itu sendiri begini Pak Tony halo Pak Tony iya silahkan Pak Rasman begini kemarin waktu saya maaf ini sedikit saja sebenarnya saya pun menyesalkan pernah ketika saya dulu diproses oleh Kejaksaan Agung tentang kasus saya kemudian Pak Tony pernah ngomong di media bahwa tidak kenal saya tidak pernah padahal kita sudah pernah bertukur siapa di telepon Pak jadi saya kalau bicara begini ini kurang-kurang yakin saya jadi saya begini saya mau sampaikan begini bahwa dalam proses pemeriksaan saja ya terhadap Pak Tengku Heri Nuradi kemarin itu Pak Tony tampil di sebelah mereka saya ditelepon oleh Pak Khairul Manarahab mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mantan sekretaris jam-jam di Kejaksaan Agung beliau mengatakan kepada saya sebaiknya penyidikan atau pemeriksaan dilakukan oleh Kejaksaan itu seharusnya orang-orang yang dianggap terkait erat dan memperkuat dugaan korupsi itu ini yang diperiksa di situ sebagai terperiksa adalah Tengku Heri kok Pak Tony didamping beliau didampingi dalam artian apa sangat sopan saya tidak persilahkan apaan ini mengindikasikan bahwa ada kepentingan konflik of interest di situ dan kalau Pak Tony mengatakan tadi bahwa di Sumatera Utara ada dugaan konflik of interest ini berbahaya berarti diduga ada masalah di dalam kalau begitu aspek sosiologis nah saya tanya Jaksa Agung itu siapa karena Partai Nasdem kan apa tidak boleh berkonflik of interest saya mengatakan bahwa ada pertemuan di Partai Nasdem yang ada di situ Pak Surya Palu apa itu bukan konflik of interest serahkan saja kalau hanya 200 juta yang mau diusut oleh KPK buat apa KPK kan harus mengusut yang 1 miliar jangan begitu ini bahasa Pak Tony bisa menyesatkan ini saya gak main-main Pak Tony ada kekhawatiran adanya konflik of interest dalam kemudian penanganan perkara ini tangkapannya karena kan yang berpotensi jadi tersangka katakanlah demikian itu kan pejabat Pemprov Sumut kejaksaan tinggi di daerah di semua provinsi itu tergabung dalam forum komunikasi pejabat daerah ya forum indah atau apa itu singkatannya disitu ada gubernur kemudian Kapolda Kajati Pangdam dan sebagainya nah ini sehingga hubungan pribadi antara mereka itu tidak sekedar hubungan kedinasan tetapi juga hubungan emosional lah ini kan dikhawatirkan adanya keengganan sungkan dan sebagainya enggak sekarang saya tanya Pak Tony Pak Tony Pak Tony pakotnya nanti dia enggan Pak Tony saya potong dulu Pak Tony Pak Tony saya mau tanya tolong menyampaikan kepada bukak sekarang gini Pak Tony kasus dahlan iskan itu gardu listrik triliun kenapa ditangani kejaksaan tinggi DKI kejaksaan tinggi DKI kejaksaan tinggi Sumatera Utara itu dibutuhkan untuk diambil alih oleh kejaksaan agung sekarang saya mau tanya saya sampaikan apa yang disampaikan Pak Sosman itu tidak ada yang salah kalau saya mendampingi seseorang baik tersangka maupun saksi pada waktu memberikan ke tangan sama media memang tidak salah Pak tapi etikanya kurang tepat jadi saya harus memastikan bahwa apa yang disampaikan itu benar di dalam media jangan sampai menimbulkan opini tapi bagaimana dengan pertanyaan waktu udar pristono waktu udar pristono diperiksa Bapak gak datang kok wakil wakil gubernur Sumut pada waktu memberikan konvensi pes di depan media itu dalam saat beriks jadi beriks untuk isoma iya saya tanya Pak waktu udar pristono saya dampingi di utras Jakarta Bapak gak datang kok dampingi saya bahwa saya mendampingi Pak Wakuk itu untuk memastikan beliau tidak menyampaikan hal-hal di luar konteks yang diperiksa oleh penyidik baik Pak Tony tidak ada yang salah baik Pak Tony saksi apalagi berjabat tersangka pun kalau memberikan kontrol fes Kapus Pen pun harus ada di situ ya Pak Tony juga parahkan kita harus hadur perbincangan kita tak ada perbincangan tapi kita ikuti jadwal berikutnya terlebih dahulu